Pendaftaran peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2021-2022 di SMA dan SMK seluruh Lampung diwajibkan dilakukan secara daring. Seperti salah satunya dilakukan pihak SMA Negeri Satu Liwa, Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat. Pada kamis pagi terpantau tidak ada aktivitas calon siswa atau keluarga calon siswa yang datang mendaftar ke sekolah itu. Pihak sekolah mengklaim mereka tegas melaksanakan PPDB dengan sistem daring sehingga tidak menimbulkan kerumunan di sekolah. Selainnya kita online murni, jadi semua info dan pendaftaran bahkan sampai dengan pengumuman itu dilakukan secara online melalui web sekolah. Jadi artinya Pak tidak ada siswa yang datang ke sekolah Pak ya? Sama sekali tidak ada apalagi kita di masa pandemi. Pada PPDB tahun ajaran baru ini pihak SMA Negeri Satu Liwa membuka pendaftaran melalui 4 jalur, yakni jalur zonasi dengan kuota 50 persen, jalur prestasi 30 persen, jalur afirmasi 15 persen, dan pindah orang tua 5 persen. Pengumuman penerimaan siswa baru akan dilakukan 23 Juli 2021 di website sekolah masing-masing. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru atau PPDB secara daring tahun ini juga banyak dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya orang tua calon siswa. Hal ini terbukti dari banyaknya laporan dari orang tua calon siswa kepada Ombudsman Lampung terkait polemik PPDB 2021. Kepala Ombudsman Lampung Nur Rahmat Yusuf mengatakan pihaknya telah menerima 9 laporan terkait polemik PPDB dari masyarakat. Masalah yang dilaporkan ke Ombudsman yakni terkait polemik zonasi hingga masalah tidak transparannya pelaksanaan PPDB secara daring. Laporan terbanyak yakni kekecewaan masyarakat yang anaknya tidak diterima di sekolah tempatnya mendaftar tanpa alasan jelas. PPDB tidak melalui seleksi atau tes ujian sehingga calon siswa kehilangan kesempatan bersaing masuk ke sekolah tempatnya mendaftar. PPDB dilakukan sejumlah sekolah dengan proses pendaftaran dan langsung ke tahapan pengumuman siswa baru yang diterima. Beberapa hal diantaranya adalah terkait dengan verifikasi yang tidak dilakukan pihak sekolah, terutama yang dari jalur prestasi. Kemarin sempat di awal-awal ada masuk yang kemudian masih dipahami mereka bahwa ketika jalur prestasi ini mau mendaftar harus di luar zonasi yang bersangkutan. Ini justru malah merugikan posisi. Polemik PPDB 2021 secara daring ini terjadi di sekolah negeri umum maupun sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Untuk menyelesaikan polemik PPDB tersebut, pihak ombudsman akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama.